Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Hadidik Orjid Nah kali ini seperti yang teman teman Lihat di depan kita ini Lagi cuci-cuci Ini bukan cuci-cuci pakaian Tapi Ini lagi tanamannya Lagi dicuci teman teman Anggreknya lagi dicuci Tapi yang nyuci kayaknya belum mandi Gak pernah malam Gak pernah ya Nah ini adalah proses Menyucikan atau membersihkan Plen anggrek yang lagi Plennya yang hitam-hitam kayak gini Nah ini mas saya mau nanya ini mas Ini plennya hitam ini Kenapa ini bisa terjadi seperti ini Penyebabnya apa Debu yang menumpuk Jadi Setiap anggrek yang dewasa kan pasti mengeluarkan sari Ya Pasti mengeluarkan sari Debu yang terbangan itu menumpuk Alhasilnya hitam-hitam Hitam Ini berapa lama ini sampai hitam kayak gini Aduh Tanya berapa lama ya Udah tahunan Udah tahunan ya Jadi teman teman ini Dibiarkan bertahun-tahun Sehingga Debunya nempel Sampai hitam Seperti itu ya teman teman Jadi Cara Apa namanya Membersihkan Membersihkannya seperti ini Jadi hanya menggunakan Apa ini Apa itu Pakai apa itu Ini pakai sunlag Sunlag ya Sunlag Bisa pakai busa Ini saya pakai topi nih Hah topi Topi itu apa masam Topi juga Pakai gabus juga bisa Apa kain ya Topinya di sobek Nah ini sobek Ini lagi Tutorial lah Bagaimana membersihkan Plan anggrek Yang hitam Mantap Jadi ini Prosesnya Tidak bisa Instant teman teman Jadi tidak bisa langsung Tidak bisa langsung Kayak seperti Membersihkan Motor Tapi ini harus pelan-pelan Dan Satu-satu ya Per satu daun Kemudian batang Dioles gini Nah terus Gini Nanya lagi Nah setelah dibersihkan ini Apa Apa namanya Dibiarkan busanya Seperti ini berapa lama Tidak boleh Nah itu Sebaiknya Setelah dibersihkan Ya Oh ya Berarti setelah dibersihkan Seperti ini Langsung dibelas Pakai air Air biasa ya Terus itu Campuran sunlake Nya itu Tidak ada campuran Atau ada campuran lain Tidak ada Cuma air sama sunlake Air sama sunlake Tidak tahu kalau Ini yang lain Oh ya Jadi triknya Di kebun kita Teman teman Itu untuk Membersihkan Apa namanya Daun anggrek Yang hitam Seperti itu Menggunakan Sunlake saja Ya dicampur Kayak orang Nyuci piring Nyuci piring Nah ini Jadi daunnya Jadi bersih Teman teman Bersih Plainnya juga Jadi bersih Seperti ini Jadi Tidak ada takaran Mas Untuk sunlake Sama airnya Oh tidak Takaran husus Tidak ada Jadi Ya Kurang lebih Kayak orang Nyuci piring Nah gitu ya Ini Nah ini teman teman Bisa Melihat Prosesnya Seperti ini Jadi satu Satu daun Dibersihkan Nanti Langsung Dibilas Dengan Air Bersih Ya air biasa Supaya tidak Apa mas Untuk Kalau dibiarkan itu Kenapa Kalau dibiarkan sih Sebenarnya Tidak apa-apa Mungkin ketampilan Ada Cuma Bahayanya Kalau terus Dibiarkan Kan sehari Lebih Sering Menumpuk Itu mengundang Hewan Oh penyakit Berarti ya Bisa nanti Kalau dibiarkan Itu bisa Mati Bisa layu Dan bisa Kena penyakit Teman teman Jadi Setelah Dibersihkan Daunnya Segera Dibersihkan Atau Dibelas Dengan air Biasa Teman teman Nah ini Plainnya Sangat sehat Teman teman Tapi Walaupun Sehat Kalau daunnya Hitam hitam Itu Penampilannya Kayak Kurang cantik Teman teman Kayak Ya apa ya Kayak Mengganggu aja Ya kayak Mengganggu aja lah Sudah bunganya Cantik Tapi Plainnya Kurang Cantik kan Jadi Agak mengganggu Sedikit lah Teman teman Nah ini Karena Sudah dibiarkan Berlama Sudah dibiarkan Lama Bertahun-tahun Sehingga bisa Hitam seperti ini Karena Memang Untuk Perawatan Yang Sebanyak Ini Jadi harus Intense Dan Sangat Sulit Untuk Kita Lihat Satu Per satu Jadi Kalau ada Yang hitam Seperti Itu Tadi Ya Harus Kita Ambil Satu Satu Kita Ambil Satu Satu Untuk Dibersihkan Daunnya Supaya Menjadi Mengkilap Dan Bersih Jadi Apa Ini ya Pakai Sunlight Ini aja Teman teman Ini Pakai Sunlight Aduh Nah ini Pakai Sunlight Sunlight Seribuan Ini Seribu apa Dua ribuan Dua ribuan Ya teman teman Ini bukan Endorse Tapi kita Pakai Memang Memakai Membersihkan Daun Anggrek yang hitam Yang pakai Sunlight Dan campur Air biasa Dicampur dengan Air biasa Supaya Mengkilap Seperti ini Ada 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 Susu Susu Putih Susu Putih Ada 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 Indomelek Indomelek Yang putih Ada 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 Dicampur Sunlight Tapi Disini Hanya Menggunakan Apa Namanya Menggunakan Sunlight Saja Dan air Biasa Nah Untuk Apa Namanya Plan Ini Memang Banyak Teman teman Ini Juga Ada Ini Kalau Yang hitam Seperti ini Memang Plainnya Yang hitam Bukan Karena Debu Tadi Yang nempel Tapi Memang Warnanya Nah Ini Debu Sudah Mulai Nempel Ini Kalau Dibiarkan Tambah Lama Jadi Banyak Jadi Hitam Ini Kalau Bisa Kita Lihat Ini Contoh Bunga Anggrek Ini Plainnya Bersih Ya Plainnya Bersih Tapi Atasnya Sudah Mulai Ada Yang Hitam Hitam Nah Ini Teman teman Ini Juga Ada Yang Hitam Ya Ini Juga Ada Yang Hitam Seperti Ini Nah Ini Nah Ini Hitam Hitam Ini Perlu Dibersihkan Supaya Bersih Dan Tidak Menimbulkan Penyakit Di Pada Anggrek Nanti Lama Lama Dibiarkan Ini Akan Menjadi Penyakit Teman Jadi Akan Menjadi Penyakit Pada Anggrek Nah Ini Juga Nah Ini Ini Bukan Hitam Karena Plainnya Hitam Tapi Memang Karena Debu Ya Karena Debu Jadi Hitam Seperti Ini Nah Ini Agak Berisik Teman Teman Ada Agak Berisik Karena Lagi Hujan Disini Lagi Hujan Nah Ini Kalau Bunganya Cantik Seperti Ini Cantik Seperti Ini Teman Teman Terus Ada Yang Apa Plainnya Hitam Terus Daunnya Kurang Bersih Kayak Gini Kurang Mengkilap Kurang Mengkilap Jadi Kurang Kurang Kelihatan Cantik Teman Teman Nah Jadi Untuk Teknik Atau Cara Membersihkan Daun Atau Anggrek Yang Hitam Hitam Karena Debu Itu Menggunakan Sunlight Saja Dan Dicampur Dengan Air Minimal Atau Kurang Lebih Seperti Kita Mencuci Piring Teman Teman Jadi Kita Oles Kita Bersihkan Satu Satu Setiap Daun Ini Langsung Dibilas Dengan Air Jangan Dibiarkan Mengendap Lama Itu Bisa Menjadi Racun Dan Menjadi Penyakit Pada Anggrek Kita Baik Teman Teman Mungkin Itu Sekilas Tentang Bagaimana Membersihkan Daun Anggrek Yang Hitam Supaya Menjadi Sehat Supaya Anggrek Kita Tidak Kelihatan Jelek Dan Tidak Terdular Penyakit Mungkin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima